selamat pagi untuk kita semua sungguh kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang terus kita rasakan kita alami terlebih boleh membangunkan kita pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat kuat terlebih dalam menikmati berkat Tuhan untuk menjalani kehidupan kita kita akan memulai kehidupan kita dengan membaca merenungan firman Tuhan berdasarkan Renungan Harian Teraya edisi hari Jumat tanggal 7 Juni tahun 2024 kita akan membaca merenungan firman Tuhan tapi sebelum itu mari berdoa di pagi hari ini ya Tuhan kami sungguh bersyukur kepadamu untuk waktu yang Tuhan nyatakan kepada kami terlebih kerinduan kami untuk membaca merenungan firman Tuhan ya Allah kami percaya yang kau senantiasa memberkati kami sehingga firman yang akan kami baca bersama akan benar-benar tertanam dalam kehidupan kami terlebih akan menonton kehidupan kami hari ini menjalani hidup kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam kampunan Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin Pembacaan kita hari ini dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 1-5 kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 1-5 firman Tuhan karena kami tahu bahwa jika kema tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia selama kita di dalam kema ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telancang sebab selama masih diam di dalam kema ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama supaya yang fana itu ditelan oleh hidup tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengharuniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita amin menurut Renungan Harian Teraya edisi hari ini hari Jumat tanggal 7 Juni tahun 2024 diberikan satu tema pakaian lama versus pakaian baru pakaian lama versus pakaian baru secara nyata Bapak Ibu kekasih Tuhan pengalaman di penjara tentu membuat orang bersedih karena penderitaan yang dialami baik itu penderitaan fisik ataupun juga psikis menariknya pengalaman Paulus di penjara sangat kontras dengan itu jika memperhatikan ayat-ayat terakhir pada pasal yang keempat maka pengalaman penderitaan di dalam penjara yang kejam justru dinilai Paulus sebagai penderitaan yang ringan kendati manusia lahiriannya semakin merosot namun ia tidak tawar hati kesaksian tersebut tentu bukan tanpa alasan sehingga alasan Paulus sangat tegar dan teguh menghadapi penderitaannya ditemukan di dalam bacaan kita saat ini ternyata kekuatan iman seperti itu didapatkannya dari pengharapan terhadap jaminan hidup kekal yang ia yakini telah disiapkan oleh Allah keluhan terhadap penderitaan adalah bentuk ketidaksiapan untuk menanggalkan pakaian lama tetapi juga sekaligus ingin mengenakan pakaian yang baru artinya jika tidak ingin mengeluh tanggalkanlah pakaian lama cara mengikhlaskannya adalah teguh dalam pengharapan bahwa pakaian yang baru jauh lebih baik bahkan tak ternilai harganya Bapak Ibu kekasih Tuhan jika sikap pernah merasa puas ataupun tidak pernah merasa puas ajap kali membawa manusia dalam lubang kehancuran itu terjadi karena hasrat berlebih mengajar kepuasan yang membuat manusia menghalalkan segala cara yang buruk sehingga bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa prioritas kita adalah pakaian yang baru yakni kehidupan yang kekal yang disediakan langsung oleh Allah namun itu tidak berarti bahwa kita berdiam saja dan tinggal pasrah tapi kita tetap harus berusaha mengembangkan diri dan kehidupan sebagai anugerah Allah karena jika hasrat menggenggam pakaian lama lebih penting maka sia-sialah pengharapan di dalam Kristus tetapi jika hasrat menggenggam pakaian baru lebih penting maka kita akan senantiasa memperoleh kehidupan yang baru dengan pengharapan yang sungguh di dalam Yesus Kristus Amin sungguh kita bersyukur Bapak Ibu kekasih Tuhan kita boleh kembali lagi membaca merenungkan firman Tuhan kita akan melakukan kehidupan yang kita hari ini kita percaya Tuhan yang akan menolong kita untuk itu mari berdoa Ya Allah Bapak kami dalam kerajaan sorga sungguh kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan nyatakan kepada kami pagi hari ini untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan Ya Tuhan kami sungguh meyakini bahwa ketika kami benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki kami pun tidak berjalan dengan kesiasiaan tapi kami senantiasa punya harapan yang sungguh kepada Tuhan sehingga kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami memperoleh kehidupan yang kekal kami sungguh bersyukur ya Tuhan kami senantiasa dikuatkan menjalani kehidupan kami kami percaya ya Tuhan kami memulai kehidupan kami hari ini bersama dengan Tuhan dan kami percaya Tuhan juga yang akan menyertai memberkati kehidupan kami apapun yang menjadi kesibukan kami hari ini Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami sehingga semua bentuk kehidupan kami ini berada dalam kendali Tuhan Ya Allah Bapak kami dalam kerajaan sorga banyak rancangan rencana kami tapi kami percaya ya Tuhan Engkau yang senantiasa mendahului semuanya itu sehingga ketika kami bersama-sama dengan Tuhan apa yang kami harapkan, apa yang kami rencanakan semuanya boleh terjadi kami menyerahkan hidup kami ke dalam tanganmu Tuhan sehingga ya Tuhan kami menjalani kehidupan ini dengan tidak takut tapi kami sungguh-sungguh percaya dan bersuka cita bahwa ketika Tuhan ada Tuhan yang senantiasa memberkati kami kami akan melalui hidup kami ini dengan penuh rasa syukur kepadamu ini kami Tuhan yang datang bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin demikian renungan hari yang teraya hari ini edisi hari Jumat tanggal 7 Juni tahun 2024 Tuhan senantiasa memberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton